Bapak menonton kami di TV One setiap hari Kalau memang Pak Ustadz itu dalam berjuang, sudah mengalami berbagai ujian, bahkan kekerasan Kenapa Pak Ustadz itu masih berusaha untuk membawa anak Papua ini ke Bekasi? Yang pertama, anak-anak Papua ini harus berubah, berkembang Dan mereka akan menjadi masyarakat yang memiliki pola pikir dari timur Indonesia Yang selama ini selama menjadi pandangan buruk Sehingga saya berpikir bahwa walau kita menghadapi kekerasan, itu bukan masalah Itu adalah vitamin, itu adalah kapsul-kapsul bahwa untuk mencerdaskan saudara-saudara kita, kita harus hadapi persoalan seperti itu Tapi kan kondisi masyarakatnya kan beda ya, dari Papua ke Bekasi Ada nggak kesulitan yang dihadapi itu bentuknya kayak gimana sih? Apakah ada ketidakterimaan dari warga setempat? Atau mungkin banyak budaya yang berbeda gitu, kesulitannya gimana tuh kira-kira? Awal memang masyarakat menolak, apalagi kita waktu itu tinggal di perumahan Tinggal di perumahan? Tidak ada ukuran yang ukuran tadi, tujuh kali sembilan itu Tentu kami yang dari sana itu kan suaranya besar Dia kalau mau manggil orang, dia tidak peduli dengan siapa Hei, kau di mana? Waduh, pada sebelahnya Mau siang kah? Mau malam kah? Padahal nggak marah kan? Tapi nggak marah Memang gayanya seperti itu Karena tinggal di alam bebas, datang di situasi yang keteraturan itu Dia harus menyesuaikan Dan saya biasa juga ke warga menyampaikan bahwa Mohon maaf lahir batin, saya dalam rangka membina Saudara saya, keluarga saya, sehingga saya buat pola seperti ini Suatu saat nanti mereka akan faham dan mengerti Dan subhanallah Itu dari sisi kebiasaan Pola makan pun kita ubah Kalau pola makan itu Kita kan di kampung itu ubi atau sagu itu biasa Dia makan tiga, itu baru makan Kalau di sana Kalau di sana Kalau ke sini, kita kan tidak punya sagu di sini Nasi 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 jadi kalau satu Bukan satu piring Satu bakul lima orang itu Dia tiga baru cukup Tiga bakul untuk lima orang? Baru cukup? Enggak Untuk satu orang Itu baru cukup Itu bakul untuk satu orang Baru cukup Iya, itu bakulnya segini-gini ya Ustaz? Kecil banget Iya, kecil Itu bukan gimana Bakul Segini mah ember monopoli Biar bakul segini Bakul segitu Akhirnya kita ubah caranya adalah Puasa dari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Oh Berarti Sabtu Minggu baru buka Baru bisa makan siang Makan siang Selama berapa bulan? Enam bulan kita terapi itu Langsung lancar Apa ada Alhamdulillah Awal pagi mereka sudah ada Anak-anak yang sudah mulai bilang Pak Guru, kenapa kita tidak makan? Saya bilang Pertama, Pak Guru dengan anak-anak Dari kampung Di sini tidak ada kebun Jadi tidak bisa tanam ubi Tidak bisa punya sangu Jadi ya kita tunggu malam Aru makan Tapi begitu menjelang Duhur Saya suruh masak kolak yang enak Hari pertama aku sudah bilang Pak Guru kalau begini enak ya Akhirnya mereka terbiasa Sampai enam bulan kemudian Lalu dibuat makanan Seperti rumah makan padang Nasi kecil itu Taruh lauk Tidak ada yang menolak Karena mereka sudah terbiasa Selama enam bulan Baru mulai masuk Jadi pelan-pelan ya Hal yang baik dibiasakan Tujuannya berhemat juga Karena itu sebenarnya ya Iya Tapi itu bagaimana tuh Ngebayangin rumah tujuh kali sembilan Di komplek Apakah keganggu aktivitas Yang jelas Sangat mengganggu warga Karena Mobil lalu lalan Keluar masuk Sementara Disitulah kita buka tikar Di tengah malam Untuk anak-anak tidur Di depannya Oh, depan rumah Jadi bukan di halaman Di pagar Sudah di luar pagar Karena ini satu-satunya tempat Oh, yang gedung Tujuh kali sembilan meter itu Tidak muat Tidak mampu Karena yang laki-laki di luar Yang pelempuan kita tahu di dalam Kalau ada mobil lewat Mereka harus bangun Tikar dibuka Mobil lewat Baru amparin lagi Ketika mereka kita bangunkan Saya bilang Inilah perjuangan Kalau perjuangan itu Pasti ada pahit Ada manis Dan sekarang kita menghadapi manis Suatu saat nanti Kalian akan menemukan Sebuah kebahagia Di saat mereka wisuda Itu baru mereka tahu Wah, luar biasa Merinding saya Terharus Merinding gini Kalau di depan Bangunan yang tadi Tidak cuma lewat mobil Mobil banyak Sampai macet Tidak tidur-tidur Berarti Kadang-kadang kita juga Ada masjid terdekat Saya lapor Ke pihak Pengurus masjid Bahwa Untuk sementara Anak-anak tidur Biar mereka makmurkan masjid Yang penting komunikasi ya Jadi mereka tinggal di rumah kecil itu Kurang lebih ada 20 tahun lebih Yang bikin saya penasaran Gini Pak Ustadz Kenapa dibangunnya itu di Bekasi Kenapa enggak? Yaudah Biar lebih enak Lebih gampang Di Papua saja dibangunnya Pertama Metode hijrah itu adalah Metode untuk membuat Orang berfikir bahwa Saya harus menjadi mentor Di kampung halaman saya Saya harus menjadi teladan Buat orang di kampung halaman saya Maka saya hijrah keluar Belajar dulu Dengan keadaan yang ada Sesudah itu Saya kembali ke kampung halaman Membuat yang terbaik Buat mereka yang Belum kesempatan Dan yang kedua Kita harus tahu bahwa Untuk membuat antara Papua dan Jakarta itu Menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia Supaya Anak-anak ini tahu bahwa Saya orang Indonesia Oh iya Betul-betul sih Ustadz Saya punya bangsa Jadi saya boleh sekolah Dimana saja Saya boleh bikin apa saja Di negeri ini Saya adalah orang Indonesia Oh iya Betul sekali Itu berapa biayanya tuh Masuk pesantrenan situ Alhamdulillah Sudah sekian tahun ini Tidak pernah kami memungut biaya Dari anak-anak itu Serius Ustadz Mereka gratis semua Terus Jadi Itu Biaya itu dari mana Dari mana Biayanya Kalau orang pakai matematika ekonomi Pasti tidak ketemu Iya Kita menggunakan matematika langit lah Karena Kalau hidup dengan Allah Maha Kaya Jangan pernah mengelur Kita akan menemukan kebahagiaan Karena banyak orang yang Ini Yang kasih makan siapa Tidak penting bagi saya Bagaimana membuat mereka dengan Potensi anak bangsa Indonesia Dan masyarakat Indonesia Agar mereka itu bisa Berhasil Dan Alhamdulillah 8 ribu itu tidak pernah kami Memungut biaya Kecuali Mereka melakukan aktif Tasi badan kepada Allah Menjadi hadiah kepada yang menyumbang Dan itu jadi Semua 100% dari orang Indonesia Harapannya apa nih Pak Ustadz Untuk Pesantrennya Harapan yang paling besar adalah Ketika orang mimpi Indonesia Omas Anak-anak dari Papua itu akan menjadi cahaya Untuk Indonesia Mereka lah yang menjadi Indonesia Omas Amin Karena dengan pikiran yang cerdas Pola pikiran teratur Dengan Membahasakan diri bahwa Saya walaupun keriting Hitam tetapi Cahaya itu untuk Meroke sampai Sabang Kalau tadi Sabang sampai Meroke Dia balik Meroke sampai Sabang Luar biasa Disebutin awalnya Meroke Luar biasa Sampai lupa saya Ini dan ini Belum di jamah nih Ayo silahkan Ayo silahkan Bersanya Bersanya Jangan lupa Melonton kami Di TV One Setiap hari